Polisi, polisi, polisi. Puluhan pelajar SMK yang hendak melakukan tawuran di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringseu dibubarkan oleh sekelompok warga yang merasa geram pada Rabu 17 Januari 2024. Aksi pembubaran tersebut sempat direkam warga dan viral di media sosial. Dalam video berdua rasi 1 menit 45 detik terlihat kerumunan warga menggamankan beberapa pelajar yang hendak melakukan tawuran dan nyaris menjadi bulan-bulanan masa. Kapolsek Gading Rejo yaitu AKP Nurul Hak mewakili Kapolres Pringseu AKBP Beni Prasetya mengatakan, tiga pelajar telah diamankan sementara puluhan lainnya berhasil lolos dan masih diburu petugas. Ketiga pelajar diamankan di Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan kampus Universitas Aisyah Pringseu. Kecamatan Gading Rejo sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ketiga pelajar yang diamankan yakni berinisial GM masih berusia 17 tahun, MG berusia 16 tahun dan RM berusia 16 tahun dan ketiga siswa tersebut tercatat sebagai siswa SMK YPT Pringseu. Selain itu juga, petugas telah mengamankan satu unit sepeda motor yang digunakan saat hendak tawuran. Sebelum diamankan, ketiga pelaku bersama puluhan pelajar lain dari SMK YPT berkonvoi dengan mengendarai belasan sepeda motor dari arah Pringseu menuju arah SMKN 1 Gading Rejo. Untuk diketahui, saat dalam perjalanan para siswa tersebut berteriak-teriak sambil mengayunkan ikat pinggang berkepala besi yang di bawah. Ketika melintas di simpang SMKN 1 Gading Rejo, seorang remaja berinisial NP berusia 18 tahun warga tambah Rejo berupaya menegur aksi para pelajar tersebut. Namun, para siswa tersebut tidak terima ditegur oleh NP. Atas rasa tidak terima maka siswa itu mengeroyok NP hingga mengalami luka memar di bagian punggung akibat terkena sabetan ikat pinggang. Mengetahui aksi kelompok pelajar yang semakin beringas membuat warga sekitar geram dan berupaya membubarkan kelompok pelajar tersebut. Mengetahui banyak warga berdatangan, pelajar mulai ketakutan dan lari kocar kacir. Setelah terlibat aksi kejar-kejaran akhirnya tiga pelaku berhasil diamankan di depan kampus Universitas Aisyah Pringseu. Ketiganya nyaris menjadi korban amarah warga beruntung aparat kepolisian segera tiba di lokasi dan mengamankan para pelaku kemapolsek Gading Rejo. Berdasarkan hasil penyelidikan, kelompok pelajar SMKYPT ini rencananya akan melakukan tawuran dengan pelajar lain dari SMKN 1 Gading Rejo. Dua kelompok pelajar ini sudah menjalin komunikasi dan janjian akan tawuran di wilayah kecamatan Gading Rejo. Ditegaskan Kapolsek, pihaknya akan memproses setiap pelaku yang mencoba menciptakan keresahan atau menganggu keamanan dan ketertiban meskipun pelakunya masih berstatus pelajar. Polisi, polisi, polisi Tapi polisi, polisi Silahkan menunjukkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.